Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 menjadi berkah bagi Neni, seorang warga binaan lapas kelas 2B Tanjung Pandan. Setelah menjalani masa hukuman selama 15 bulan, Neni akhirnya bisa menghirup udara bebas. Ia bahkan mendapat bantuan pemulangan ke daerah asalnya, yakni Provinsi Pengkulu, melalui program mobil antarkeluarga bahagia yang merupakan kerjasama antara lapas Tanjung Pandan dan Pemkap Belitung. Sebagai warga binaan, Neni mengatakan banyak mendapat pengalaman hidup di dalam lapas. Ia pun tak sabar untuk segera berkumpul bersama keluarganya di Bengkulu. Sebagai warga binaan, kembali ingin berkumpul bersama keluarganya. Selama 15 bulan di penjara, rasanya kami banyak pengalaman-pengalaman hidup kami. Dan disinilah kami akan tahu dalam penjara rasanya seperti apa. Dan selama 15 bulan yang kami jalani, kami cuma hanya berkumpul bersama dan bersabar. Kemudian semua, ujian cobaan yang saya jalani. Dan syukur Alhamdulillah, Allah telah memberikan kebahagiaan ini di kemerdekaan 17 Agustus yang kami dapat. Selain Neni, remisi juga diberikan kepada 5 warga binaan lainnya. Remisi yang diterima oleh 6 narapidana ini beragam, mulai dari 1 hingga 2 bulan pemotongan masa tahanan. Surat keputusan Menkumham RI terkait remisi diserahkan oleh PJ Bupati Belitung Mikron Antariksa kepada Kalapas Kelas 2B Tanjung Pandan Gowim H. Hali usai upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 lalu. Arhagus melaporkan dari Kabupaten Belitung.